musim hujan udah dateng, mendung hampir tiap hari dan paling enak adalah cari snack atau minuman yang anget-anget yang ada rempahnya pasti idung yang udah mulai pilek, badan yang pegal-pegal ini pun jadi lega kalau ngomongin minuman hangat berempah gini, Indonesia tuh punya banyak banget sebenernya dawenok uwo, banderik, saraba, bin pelotok, dan banyak banget berhubung kami tim Voidcast ada banyak maunya, jadi pas deh kita ketemu di google tempat yang bisa ngasih kita semuanya makanan enak, tapi gak bikin kita kehujanan lokasinya di daerah Tebet, Jakarta Selatan, dan gak jauh dari stasiun Tebet masuk sini, ini rada sekevok karena banyak mainan disini, ada wayang, ada orang-orang yang interesting banget, suasananya warm banget, saat diantri menunya kita langsung banyak maunya kita langsung pesan wedang ronde, kembang tahu, sama sekoteng dan setelah kita google, ternyata ketiganya ini adalah hasil asimilasi sama budaya Tionghoa biasanya sih ketiga makanan ini gampang ditemuin di daerah Jawa Tengah ya karena emang awalnya dari sana, tapi udah nyebar deh sampai ke berbagai tempat termasuk di Jakarta ketiga makanan ini sama-sama punya kuah dari jahe kebayang gak? lagi hujan, dingin, kemudian lapar tinggal makan ini semua ini namanya wedang ronde dibuatnya dari tepung beras ada yang kecil, ada yang gede, nah kalau yang gede ini nanti di tengah-tengahnya itu ada tekstur yang renyah agak lengket, mirip nougat, tapi manisnya pas banget jangan lupa juga seruput kuah jahe gula merahnya yang manis, wangi, dan sedikit pedas kita yang lagi makan sini bertiga ini langsung keringetan banget padahal suasananya lagi dingin oh iya ini katanya mirip banget sama Tang Yuan yang di Tiongkok karena akarnya wedang ronde di Indonesia memang dari Tang Yuan yang dulu diperkenalkan oleh orang-orang Tionghoa yang datang ke Nusantara lanjut pesanannya kameramen sama editor yakni kembang tahu susah banget nyarinya deket kantor tapi disini ada teksturnya mirip puding tapi diambil dari seri kedelai dan trust me ini jauh lebih halus daripada purinnya Jepang sekalipun dan ini juga diseram kuah jahe gula merah yang bikin nyaman banget makannya BTO bedanya sama kembang tahu satu lagi yang biasanya dipakai buat sayur kalau yang ini masih sering banget lewat di berbagai tempat namanya adalah sekoteng tapi gak sendiri namanya gara ada kolang kaling, ada pacal cina, sagu mutiara, potongan roti tawar, kacang tanah, dan juga sangraynya dan minuman seperti wedang sekoteng ini ternyata udah ada sejak zamannya dinasti Qin loh dan disana sekoteng namanya adalah Sukotung bener gak sih? coba dicek lagi nanti ya yang ketiga tadi mungkin belum tentu ada di tempat kamu tapi yang dua ini masa sih gak ada bubur kacang hijau dan juga bubur ketan hitam bubur kacang hijau dan bubur ketan hitam ini jujur di bikin kita kekenyangan banget padahal kita udah ngabisin yang lainnya juga and to make it better coba deh pake roti bakar dicelup ke bubur ketan hitam ataupun bubur kacang hijau nya dan bener aja deh setelah makan badan jadi anget mulai keringetan hidung yang tadi aku sumbet sekarang jadi lebih lega dan kita jadi lebih semangat kerja deh next time kira-kira kita mesti cobain apa ya yuk kasih komentar di bawah dan jangan lupa untuk subscribe ke Voidcast sub indo by broth3rmax